Pemirsa pulang ke kampung halaman atau pergi berwisata tanpa belanja oleh-oleh, kurang lengkap rasanya. Khusus untuk Anda yang masih berada di Jawa Tengah atau mungkin melintas di Kebumen, Anda bisa berburu aneka ragam oleh-oleh sambil melihat langsung proses pembuatannya. Berburu oleh-oleh Kas Kebumen, salah satunya Anda bisa dapatkan di res area di Jalan Nasional 3, Kejamatan Karanganyar. Di sini tersedia oleh-oleh seperti Lanting, Kwe Sagon, Jipang, dan lainnya. Di res area ini juga terdapat oleh-oleh Kas berupa Kripik Dempe. Bahkan pengunjung juga bisa melihat langsung proses produksinya. Setiap hari, tempat ini memproduksi puluhan ribu kripik tempe. Apalagi di momen Hari Raya Idul Fitri dan Lipur Lembara. Kebumen itu, UKM-nya kan berbanding sama kripik tempe. Itu memang produksi sendiri ya? Sendiri. Kripik tempe sendiri ini yang jadi ikonnya ya, Mas? Jadi ikonnya. Toilet juga ada, musola juga ada, terus oleh-oleh juga komplit, makanan juga komplit. Parkirannya juga luas. Nah, bagi Anda yang mudik di wilayah Kebumen dan sekitarnya, tidak ada salahnya untuk mampir ke tempat ini. Tenang saja, karena res area ini dibuka 24 jam selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Pemirsa sebagian orang mulai kembali aktif bekerja esok hari. Tapi, ada juga yang masih memperpanjang cuti dan menikmati liburan. Untuk Anda yang masih berlibur di Jawa Tengah dan sekitarnya, kami sarankan Anda untuk menyaksikan festival balon udara tradisional di Kabupaten Wonosobo. Hitung-hitung, tak perlu jauh-jauh ke Kappadocia, Turki. Cukup ke versi lokalnya saja. Bukan di Kappadocia, Turki. Puluhan balon udara yang menghias langit ini berada di desa Karangluhur Kecapatan Kerta Kabupaten Wonosobo. Beragam balon udara warna-warni yang diterbangkan di lapangan desa ini merupakan kreasi warga desa. Puluhan balon udara diterbangkan dalam rangkaian festival balon udara tradisional. Menerbangkan balon udara sudah menjadi tradisi warga Wonosobo untuk memeriakan lebaran. Agar tidak membahayakan penerbangan, balon udara ditambatkan dengan ketinggian maksimal 150 meter. Bagus, menarik buat dikunjungin orang-orang. Kan jarang juga ada di mana-mana. Tahun ini balon udara diterbangkan di 14 lokasi di Kabupaten Wonosobo dan salah satunya di alun-alun Wonosobo. Bagi Anda yang ingin menikmati pemandangan balon udara di Wonosobo, masih ada waktu sepegang hingga hari Minggu, tanggal 21 April 2024. Pemirsa, jika Anda ingin mencoba sensasi liburan yang berbeda, Anda bisa mencoba mengunjungi wisata terbaru di Malang, yakni The Lost Paradise. Di sini Anda akan diajak berpetualang menelusuri hutan penuh pepohonan tropis dan tanaman Mediterania yang menyala warna-warni, serta bertemu dengan animatronika dinosaurus berukuran raksasa yang hidup. Ya, inilah gelos paradise yang terletak di Malang Night Paradise, Malang, Jawa Timur. Hutan buatan menyala ini akan mengajak Anda berpetualang menelusuri hutan yang indah dengan pendar cahaya warna-warni sejauh mata memandang. Perpaduan cahaya dari permainan lampu-lampu yang terpasang, berbalut hutan yang dipenuhi pepohonan tropis dan tanaman Mediterania justru menjadikan hutan menyala ini begitu menawa. Terlebih di dalam hutan menyala ini terdapat berbagai animatronika dinosaurus berukuran raksasa. Mulai dari T-rex hingga koronataurus yang bergerak dan bersuara layaknya dinosaurus nyata. Pengunjung pun tajub akan hutan menyala ini. Mereka mengaku sensasi menikmati hutan di malam hari bisa menjadi pilihan berwisata baru yang berbeda. Saya masuk sini kan turun dari mobil ya mas dari sana, kaget gitu. Ternyata wah kok ada beneran kayak hewannya hidup gitu. Di dalam pertengahan hutan kayak gini kan bagus gitu ya mas, nyala warna-warni kayak gitu. Jadi ya menurut saya keren lah, mantap. Untuk konsepnya di sini itu adalah taman dinosaurus berlaput dengan cahaya malam di malang. Jadi ini termasuk hutan menyala pertama di Jawa Timur. Layaknya hutan pada umumnya, hutan menyala ini juga dilengkapi dengan sungai buatan hingga air terjuk. Dan tentu saja sangat menarik menjadi spot berfoto Anda. Sebagai wahada wisata terbaru yang dibuat khusus menyambut libur lebaran, perlu Anda coba. Selain sensasi hutan menyala di malang Jawa Timur, ada lagi tempat wisata kekinian. Yang satu ini di kawasan Bawen, Semarang. Tempat di mana pengunjung bisa merasakan pengalaman seru dan unik berpadu dengan suasana pedesaan yang asri. Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kebupaten Semarang, dan menawarkan panorama alam indah serta udara yang sejuk. Berkonsep one-stop destination, artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata, seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan. Ada sejumlah wahana favorit pengunjung, salah satunya adalah perosotan pelangi yang menghadirkan wahana perosotan terpanjang di Indonesia. Pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go? Boleh? Boleh, ya. Selain itu, ada juga wahana banyu biru, omah suwung, go-kart, dan sinema tujuh dimensi, yang menghadirkan sensasi roller coaster dengan ketegangan tingkat tinggi. Rosotan, baru ini, kedua, sinema. Hanya rumah hantu. Rumah hantu mau, apa yang namanya, perahu itu, yang lainnya, belum tahu ini, baru kali ini. Seru, sejuk, sumpah sejuk banget, adem, iya. Yang paling favorit kita ada salju, karena salju dimana salah satu wahana yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu kita yang punya. Harga tiket masuk, mulai Rp40.000 sampai Rp60.000, tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi saya juga udah main ke berbagai wahana. Nah, jadi nih, buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Giselyanurah Masur, ya, Lisan Tosok. Sampai jumpa. Sampai jumpa, ya.